Dan dolan kelemahan Tuhan pada hari ini kepada kita Yaitu menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Kalau kita akan menyeberang, berarti kita perlu waktu, tenaga, merubanan Dan ini tentu akan mengganggu kenyamanan kita Sudah seharusnya dorongan dari dalam ini Begitu kuatnya untuk memberi tangan injil Jika kita sudah merasakan keselamatan, kelahiran baru, kebaikan-kebaikan Tuhan Tidak tahan di dalam ini untuk memberikan pertolongan kepada orang lain Ada banyak jiwa-jiwa berkata Maria, layani kami, injililah kami Setelah kelihatannya di maki dunia Kepada maki dunia Mari kita baca dulu Saudara-saudara Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Setelah Baulis kelihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke maki dunia Karena memilihkan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah mematil kami untuk memberitakan injil kepada orang-orang di sana Haleluya Haleluya Saudara-saudara, mari kita lihat dunia ini Saudara-saudara, masih banyak jiwa-jiwa yang belum selamat Saya masih seperti makin dunia ini, memanggil-memanggil Malilah, malilah Indilah kami, layani kami Haleluya Saudara-saudara, dari Maria, ini kita dapat pelajaran Supaya kita melihat itu Jangan menjadi muta Lihatlah begitu banyaknya jiwa-jiwa yang menuju ke neraka Lihatlah begitu banyaknya jiwa-jiwa yang terikat Lihatlah begitu banyaknya jiwa-jiwa Saudara-saudara yang dikasih Yang dijaga oleh Iblis Lihat, lihat Lihat keadaan dunia sekarang ini Ditawak oleh saudara-saudara yang dikasih dosa Ditawak oleh miras Ditawak oleh judi Dan masih banyak wanita Manak tawanan Inggris Di dunia ini kepada manusia Lihat Tuhan itu Haleluya Haleluya Jangan menjadi muta Saudara-saudara Aduh, dunia ini bisa membuat kita buta Daya keharian dunia ini bisa membuat kita buta Kememahan dunia ini bisa membuat kita buta Keindahan dunia ini bisa membuat kita buta Oleh karena itu Mari kita sadari Jangan sampai kita buta oleh dunia ini Dan tidak ada sedikitpun Kasih Untuk membawa Orang lain kepada keselamatan Haleluya Sama seperti ya orang-orang lagi dunia ini Dalam kelihatan kepaulus Melampai-lampai Mari Saudara-saudara Jima-jima di sekitar kita Melampai Mari Pak Junta Layanilah kami Pak Timan Kunda Layanilah kami Pak Purba Layanilah kami Pak Simakora Layanilah kami Buah Kutar-Kutar Layanilah kami Tidak tinggal Pandai Kalah Layanilah kami Haleluya Saudara Jima kasih Masih banyak lagi Bapak 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 Ibu Di sini Pemuda Pemuli Saudara Jima kasih Oh Kasih Untuk Orang lain Ya Saudara Kalau mau meninjil Kalau mau bersaksi Jangan lupa Ajak Pak Nadea Dan Pak Tesa Eh Untuk Tesa Amin Haleluya Haleluya Saudara Saya percaya Kita semuanya Tidak mempentingkan diri sendiri Amin Haleluya Begitulah Cerita Jiwa-jiwa Di luar sana Marilah Melihatlah Melihatlah Amin Jangan Jangan Puta Jangan Pasal Bodoh Jangan Tidak Tahu Penglihatan Jiwa-jiwa Terhilang Itu dari Tuhan Amin Haleluya Amanat Alam itu Itulah Detak Jantung Dan Tuhan Tuhan Tidak begitu Tertarik Kepada saudara Yang Punya Haru-haru Banyak Haru-haru Tuhan Tidak Tertarik Dengan Kegagahan Dengan Kemolehan Dengan Tari Tidak 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 Tertarik Tapi Tuhan Tertarik Kepada Kita Umat Tuhan Yang Punya Kasih Untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa Haleluya Lihatlah Karena Itulah Dia Mati Dikai Sali Saudara Bu Karena Kita Dia Mati Dikai Sali Saudara Yang Terkasih Mari Buka Mata Rohani Kita Punya Bapak Untuk Jiwa-jiwa Yang Terhilang Amin Haleluya Dan Memang Paulus Berkata Begitu Begitu Semangatnya Dia Sehingga Ketika Dia Selamat Sampai Dia Memberitakan Ini Tidak Pernah Gendor Semangatnya Dia Katakan Dalam Pisah Kepada Pemilihan Tidak 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 Amin Saudara Dikasih Paulus ini Orang yang Jahat Mengadihai Orang Kristen Bahasa Membunuh Orang Kristen Tertulis Di dalam Alkitab Tapi Tuhan Penuh Kasih Anugrah Kepada Paulus Amin Kalau Orang yang Sejahat Paulus ini Pun Tuhan Kasih Hami Tuhan Berikan Kebaikan Tuhan Berikan Kesempatan Saudara Biar Masih Mata Jiwa-jiwa Di luar Sana Menunggu Kita Untuk Memberitakan Ninjil Kepada Haleluya Saudara Biar Kasih Ketika Paulus Pergi Ke Makid Dunia Ya Pertama Sekali Saudara Budi Kunjungi Miliki Seperti Biasa Saudara Budi Ya Dia Cari Orang Jauh Budi Seperti Biasa Kalau kita Menginggir Kadang-kadang Kita cari Di luar Bahasa Begitu Juga Bagus Ini Jadi Sebuah Luar Biasa Cinta Sukunya Pertama Sekali Dia cari Orang Yahudi Saudara Budi Dan Mereka Menemukan Tempat Ibadah Di sana Tempat Ibadah Orang Yahudi Dan Mereka Beribadah Di sana Dan Bertemu Berbicara Dengan Beberapa Orang Di sana Yaitu Beberapa Orang Wanita Lilidia Namanya Saudaraku Dan Paulus Melayaninya Dia Dipendamaikan Dan Dia Selamat Dia Mengikut Tuhan Amin Jadi Paulus Ketika dia Melihat Pemilihatan Itu Dia tidak Tengok Dia Ketika Dia Melihat Melampai Orang Maka Dunia Minta Pertolongan Itu Berarti Di dalam Arti Paulus Kini Aku Terpanggil Untuk Memberitakan Indil Kepadanya Dan Mereka Dapang Kesana Sampai Kempat Dunia Kota Pertama Mereka Injak Adalah Pilipi Dan Di sana Satu Orang Selamat Yang Bernama Lydia Adakah Yang Menama Lydia Di Sini Tidak Sedangkan Kasih Mari kita Berdoa Agar Lydia Di zaman Sekarang Ini Ketika Kita Memperintahkan Injil Ketika Kita Bertemu Dengan Jiwa Jiwa Itu Itu Adalah Lydia Lydia Yang Kita Layani Lydia Lydia Yang Siap Untuk Diselamatkan Lydia Lydia Yang Siap Untuk Dibawa KKR Amin 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 Nah Jadi Mari Saudara Berdoa Perlu Doa Ini sebabnya Saudara Doa Serpa Dan Doa Hari Sabtu Di tempat Ini Mari Data Perlu Doa Amin Perlu Pembelaan Haleluya Saudara Yang Terkasih Luar Tidak Waktu Saudara Yang Terkasih Karena Inilah Inilah Bisi Tuhan Ini Juga Yang Terjadi Bisi Kita Amin Saudara Yang Terkasih Jangan Sampai Kita Diputakan Oleh Jaman Ini Sehingga Kita Tidak Ada Gali Sehingga Kita Tidak Ada Semangat Untuk Memberitahkan Injil Amin Saudara Ketika Tuhan Berurusan Dengan Jiwa-jiwa Saudara Yang Kasih Biarlah Yang Mengentuk Hati Tapi Kita Yang Memohon Kepada Tuhan Doa Doa Amin Bahagian Kita Perdoa Bahagian Kita Pergi Seperti Paulus Bertindak Keluar Seperti Paulus Masalah Ketuk Hatinya Buka Hatinya Jamahan Hatinya Bukan Kita Tapi Tuhan Yang Menjama Amin Amin Saya Percaya Ketika Kita Keluar Seperti Paulus Ini Melangkah Keluar Rumah Lihat Di Di Sedikit Kita Bertemu Dengan Siapa Saja Layan Beritakan Injil Keselamatan Tuhan Yang Menentuk Nya Amin Tapi Jangan Lupa Berdoa Selanjutnya Selanjutnya Seorang Wanita Dukun Besar Di Melih Ini Malah Malah Kepada Paulus Dan Membuat Membuat Fitnah Kepada Paulus Supaya Dia Dibucarakan Sedara Memang Kalau Kita Memberitakan Injil Sedara Yang Yang Ada Saja Orang Orang Yang Tidak Senang Orang Orang Yang Tidak Suka Dapada Kita Hal Tapi Jangan Hiraukan Itu Apa Saudara Jangan Hiraukan Itu Jangan Terus Cerita Kala Injil Konsekuensinya Betar Itu Laginya Paulus Gansilah Satu Kuat Dan Persembahan Meninjil Melewati Penderitaan Yang Mereka Alami Karena Memang Sebagai Memang Tuhan 119 Kepada 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 Kristus Mereka 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 Kepada Dia Menderita Untuk Dia Amin Bukan Menderita Sedara Yang kasih Karena Dosa Tapi Menderita Karena Memberitakan Injil Amin Jangan Jangan Pernah Takut Jangan Pernah Di Intimidasi Oleh Penderitaan Oleh Anih-anih Oleh Ejekan Saudara Oleh Gosis-gosip Dunia Ini Kalau Sudah Bertemu Dengan Kita Tewa Nanti kau Bikin Tewa Nanti kau Dikut Bahi kau Udah Ayo Kita bikin Jangan Saudara Yang Dikasih Menjadi Pinder Jangan Mundur Karena Hal itu Mari Semangat Terus Dalam Beritakan Injil Haleluya Paulus Dan Silas Saudara Tidak Mundur Saudara Tidak Membuat Resum Paulus Menjadi Reduk Dan Memang Paulus Ini Karena Dia dipikna Dia dimasukkan Kedalam Penjara Pak Di penjara Paulus Dia Bersaksi Di penjara Paulus Dia Memberitakan Injil Amin Begitulah Paulus Ini Tidak Sediham Dimana Saja Dia Berada Selalu Memberitakan Injil Saudara Minta Sih Sampai Sampai Paulus Ketika Beritakan Injil Kepala Penjara Di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Di penjara Bertobat Amin Haleluya Tidak 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 Di penjara Ini Bunuh Diri Karena Paulus Dari Silas Saudara Yang kasih Lepas Dari Penjara Karena Kencaman Amin Karena Kencaman Gempa Daripu Yang Memdes Kalau Paulus Dari Silas Jadi Kepala Penjara Ini Terasa Bersalah Kalau Kepala Dari Kawanan Yang Dijaga Itu Lepas Nyawa Dia Tau Itu Daripada Aku Dibunuh Sebelum Dia Bunuh Diri Paulus Berkata Saudara Jangan Kau Bunuh Diri Tuhan Diri Seseorang Amin Haleluya Jadi Saudara Aku Belajari Bagi Kita Dari Paulus Ini Ketak Atau Terhadap Penjara Tuhan Tidak Membuat Segala Sesuai Tidak Lancar Tidak Membuat Segala Sesuai Aman Tetapi Saudara Tuhan Tidak Membuat Rencana Tuhan Terwujud Melalui Hidup Kita Amin Tidak Lancar Tidak Nyaman Tidak Mudah Memang Saudara Tidak Melalui Hidup Kita Ini Saudara Tidak Tuhan Rencana Tuhan Terwujud Kepada Jiwa-jiwa Yang Terhilang Amin Pelajar Kedua Saudara Yang Dengasih Dari Ayat Yang Kita Baca Pertama Tadi Mari Kita Sensitif Pekal Pekal Bukan Pekat Pekat Sensitif Dengan Keadaan Likuman Kita Jangan Ini Saudara Kuh Ini Adalah Kesibukan Dunia Ini Persaingan Dunia Ini Menjadikan Manusia Yang Misalnya Seperti Robot Saudara Yang Dia Menterja Dia Sibuk 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 Kurang Berdoa Kurang Beribadah Kurang Baca Firman Saudara Kuh Yang Dukasih Sehingga Banyak Sekarang Manusia Di Dunia Ini Saudara Terlena 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 Dalam Kesibukan Saudara Sekarang Memang Itu Budaya Iblis Yang Paling Ambul Kurang Empatinya Kepada Jawa Jawa Mari Saudara Jangan Kurang Empati Kita Jangan Kurang Keperdulian Kita Jangan Kurang Kasih Kita Amin Haleluya Bila Sama teman Di Kanan Kiri Jangan Kurang Keperdulian Kita Saudara Dunia Sekarang Ini Berubah Menjadi Dunia Yang Memberikan Dunia Tanpa Perasaan Dan Empati Ini Terlum Pakai Penyak Mikro Hali Penyak Penyak Penuhan Haleluya Saudara Yang Kasih Dunia Tanpa Perasaan Dunia Tanpa Empati Dunia Tanpa Kasih Dunia Tanpa Penyak Penyak Itu Penyak Penuhan Apakah Sudah Menulari Orang Orang Disini Satu Orang Tidak Apakah Menulari Orang Orang Disini Kurang Jelas Apakah Menulari Orang Orang Disini Kalau Tidak Mari Berikan Sembangan Kita Militasi Milit Keperdulian Milit Empati Amin Kepada jiwa-jiwa yang terhilang Kepada jiwa-jiwa yang belum selamat Pendulilah Pendulilah Rintua Tanya diselamatkan Amin Saudara Melitasi Tentu saja ini Tentu saja itu Maksud saya Bukan sikap Oh Tidak Tentu Itu bukan sikap Kita Bukan sikap Anak-anak Tuhan Saudara Melitasi Sikap Kita Dimana saja Kita Berada Sensitif Kita Di keadaan Kita Bertemu Dengan Si Paul Dalam hati Kita Dalam hati Kita Dalam Pimpinan Kita Berbicara Sudah Keselamatan Jiwa-jiwa Haleluya Naik Antok Kita Ada Sebelah Kanan Sebelah Kiri Oh Pikiran Ini Haji Ini Bertanya Sudah Selamatkah Sebelah Kanan Sudah Selamatkah Sebelah Kiri Kalau Saudara Saudara Membawa Seorang Supir Supir Antok Supir Baca Supir Betak Saudaraku Supir Bus Jawaban Sewa Saudara Jangan Diam Saja Mulai Bicara Sudah Selamatkah Dia Tuhan Itu Namanya Sensitif Sensitif Kalau Sudah Sensitif Mulai Buka Bicara Dampak Orang Batak Membuka Bicara Tanya Tanya Rumah Jadi Amin Kalau Sepertinya Semangat Dia Bicara Tanya Kepadanya Sama Gali Gali Do Amin Amin Di tempat Kerja Lihat Burung Bukanya Sensitif Amin Bekala Membun Bukanya 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 Dia Bukanya Doa Sensitive Amin Amin Jangan Sampai Penyakit Menular Merasuk Di Gereja Tuhan Dia Rasmi Apa Penyakit Menular Itu Tidak Adanya Empati Tidak Adanya Kasih Tidak Adanya Kepertulian Jangan Menular Itu Dari Penyakit Penyakit Dari Dunia Jangan Menular Kepada Anak Tuhan Keadaan Dunia Memang Sekarang Siapa Lu Siapa Gua Bagi Kita Tidak Ada Siapa Lu Siapa Gua Bilang Sama Temannya Jangan Ada Istilah Siapa Lu Siapa Gua Amin Sedang Reiki Itu Istilah Orang Jakarta Siapa Lu Siapa Gua Urus Kiri Masih Masih Ketika Saya Datang Kesana Tanya Oh Gak Tau Pak Sudah Sangat Memperhatikan Untunglah Ada Adikasi Google Yang Sangat Membantu Hal Leluh Sedang Yang Dikasih Sensitif Pekalah Perdulillah Amin Karena Itu Adalah Karakter Kita Anak Tuhan Yang Seharusnya Rapa Perdulillah Kepada Cikgu-Cikgu Perkata Yang Ketiga Dari Ayat Tadi Berkorban Jangan Tinggal Dalam Kenyaman Jangan Tinggal Dalam Kenyaman Amin Sudah Terima kasih Jangan Tinggal Mereka Menyaman Sudah Terima kasih Beberapa kali Kita dengar Berita Bahkan Kadang-kadang Kita Saksikan Sendiri Di Jalangan Ada Yang Tertabrak Mobil Bayi Ibu Ibu Ataupun Orang Tua Siapapun Itu Karena Tidak Ada Yang Mau Beno Tidak Ada Yang Mau Membantu Padahal Di Jalan Itu Lalu Lalu Orang Berlewat Dan Apakah Sudah Begunya Hati Manusia Ini Begitu Keras Hati Manusia Sudah Tidak Mari Kita Sajari Kepada Kita Anak Tuhan Jangan Sampai Hati Jika Ini Begu Keras Seperti Batu Amin Haleluya Karena Hampir Banyak Orang Kristian Yang Seperti Ini Sudah Dia Tidak Mau Tergabung Kejamanannya Tidak Mau Tidak Takut Dia Salah Takut Dia Nanti Jadi Saksi Takut Nanti Dia Sendiri Yang Dituduh Untuk Menabrak Dia Saudara Berkes Tolong Amin Haleluya Tiga Bulan Yang Malu Masalahnya Ada Seorang Bapak Saudara Bintas Ditabrak Dari Belak Oleh Mobil Lalu Terjatuh Palas Di Tengah Jalan Persifat Jalan Benda Saudara Bintas Sifat Benda Gare Apa Saudara Gare Bergemi Lata Orang Lalu Saya Ayo Kita Bantu Ayo Kita Bantu Ayo Ayo Bantu Mereka Ini Bawa Rumah Sakit Anaknya Sudah Pingsan Bawa Rumah Sakit Bawa Pakai Mobil Sudara Harus Ada Gerankan Amin Tergantung Memang Kenyamanan Mungkin Bisa Terlambat Kita Mungkin Sudara Tidak 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 Percaya Tuhan Yang Melihat Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Melihat Melihat Orang Yang Melihat Orang Yang Perduri Melihat Orang Yang Punya Empati Haleluyah Jangan Biarkan Hati Beku Membeku Sudara Bintasi Dan Menjadi Keras Selanjutnya Sudara Bintasi Berpindak Pelajaran Segera Berpindak Pelajaran Segera Jangan Tunggu Lagi Untuk Memberitakan IJ Satu Orang Yang Bilang Haleluyah Jangan Tunggu Lagi Tetapkan Hati Satu Hati Satu Saksi Sibuk Kita Semua Betul Tapi Dibetan Kesibukan Itu Ada Waktu Luang Kepada Kita Pasti Ada Sudara Tidak Mungkin Tidak Waktu Luang Mungkin Jangan Bidur Kita Tergantung Mungkin Sudara Sudara Isirah Kita Tergantung Tapi Mereka Kita Sudara Yang Tentu Mulai Amin Ini Penginjilan Bukan Kerja Pendeta Saja Itu Harus Kita Tanah Kan Dalam Dalam Bukan Kerja Misionaris Saja Itu Harus Ditanah Kan Dalam Dalam Di Dalam Lidu Orang Krister Penginjilan Ini Tugas Kita Semua Amin Mengapa Kita Ada Hujud Di Sini Pada Hari Ini Tentu Ada Orang Yang Berdoa Kepada Kita Dan Menginjil Kita Mengajak Kita Melayani Kita Memuritkan Kita Dengan Sakit Persaing Dengan Berkorban Dengan Berganggung Kenyamanan Sini Kita Sampai Di kursi Merah Ini Kursi Panas Sini Amin Dan Kita Bisa Melayani Oh Halleluya Indahnya Damainya Lati Dini Itu Ada Orang Yang Sudah Berdoa Sebelum Sudara Dini Sebelum Kita Bisa Menyembah Oh Kusempat Tuhan Sudah Ada Orang Yang Sudah Berkorban Memberi Waktunya Kadang Saudaraku Gak ada Sepatuku Dia Usahakan Sepatu Padahal Dia Sedih Sepatu Pinca Gak ada Bajuku Dia Usahakan Mungkin Dia Sedih Bajunya Ini Itu Juga Haleluya Ada Dulu Berkorban Bagi Kita Sehingga Kita Diberkati Semenjak Kita Menurut Tuhan Kita Diberkati Mulai Yang Lupa Tuhan Tidak Mantra Alam Yang Tidak Punya Sepeda Motor Sudah Satu Sepeda Motor Dua Sepeda Motor Yang Tidak Punya Mobil Sudah Punya Mobil Amin Yang Tadinya Penuh Dengan Hutang Hutang Sekarang Ludas Hutang Hutang Punya Punya Tuhan Walaupun Kita Mungkin Ada Pinjaman Kita Tapi Karena Ada Semangat Dari Dalam Karena Ada Penyakaran Diri Karena Ada Firman Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Rajin Lalu Menjadi Berkati Oleh Tuhan Amin Amin Semuanya Diberikan Tuhan Untuk Apa Supaya Melancang Lagi Penginjilan Kita Bukan Supaya Dilihat Hebat Ini Punya Gimana Amin Haleluya Supaya Dilihat Tetangga Dilihat Keluarga Dilihat Family Dan Dihab Jangan Jangan Sampai Itu Ada Di Dalam Hati Jangan Semua Yang Tuhan Berikan Itu Kepada Kita Hari Ini Untuk Apa Saudara Untuk Mempermudah Kita Memperlancar Kita Memberitakan Injil Tuhan Sisanya Buat 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 Jauh 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 Amin Amin Karena Tuhan Melihat Kita Anak-anaknya Tidak Tuhan Tuhan Berhutang Amin Sebab Dia berkata Jika Kau Tuhan 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 semangat yang menatakan kami karena dia sudah punya jiwa itu dibawa saya menurut dia bilang, Pak ada satu jiwa mau membawa mantap, mantap, mantap amin nah jadi saudara-saudara, saya kasih saya percaya bahwa sekian kita ditempatkan tuhan di lingkungan kita sekarang ini saudara-saudara, di pekerjaan kita, di keluarga kita tidak secara kebetulan saudaraku, ada maksud Tuhan maksud Tuhan apa? supaya saudara melihat keadaan sendiri supaya saudara bisa memberitakan izin amin haleluya saudara-saudara yang terkasih Tuhan menyelamatkan kita untuk memberitakan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum selamat saudara-saudara yang masih ada beberapa ayat dituliskan disini untuk kita bisa bersaksi untuk bisa kita menginjil jadi jangan rasa bodoh perdulilah amin haleluya mari kita perduli ayat terakhir pertama dua bermuslimen sebelas dan disambut ayat 18 juga ayat 20 ayat 11 dulu kami tahu apa artinya takut akan Tuhan karena itu kami berusaha meyakinkan orang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perangkat Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami jadi kami ini adalah putusan-putusan Kristus seakan-akan alam masyarakat kamu dalam perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah amin kita adalah orang-orang yang dikutus Tuhan untuk mendamaikan memperdamaikan jiwa-jiwa kepada Tuhan amin amin saudaraku jangka muslimai 20 ketahui lah bahwa siapa membuat orang berdosa berbalik orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari pada maut dan menutupi banyak dosa luar biasa saudaraku amin ini sungguh dasyat bahwa siapa membuat orang berbalik dari dosa dia akan menyelamatkan orang itu menyelamatkan dari dari neraka itu yang paling dasyat amin amin judas 1 yang 22 dan 23 tunjukkan rempast kasih kepada mereka yang rambut-rambut selamatkan mereka dan jangan merampas mereka dari api jangan biarkan mungkin saudara diberi mungkin sudah gak mau saudara dia menyakapi saudara meneguh saudara rampas amin menolak mas kasih amin amin 2 5 4 ayat 2 dan ayat 5 beritakanlah firman siap sejala baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah amin sahabat tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan penajaran tetap kuasa yang dihidup dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil dan tunaikan pohon tugasmu amin hallelujah saudara yang kasih tunaikan pohon tugasmu amin mari sudah bisa kita menyala hari ini menyala untuk memberitakan injil hallelujah mari kita baca pergi selamat menikmati Terima kasih Jangan saudara berkata di dalam hati Kewayanan peninggilan ini Bukan tugas saudara Bukan tugas kita Saudara-saudara Tuhan melihat